Sebanyak 18 remaja antar kelompok ini diamankan saat reskrim Maporesta Bogor Kota. Enam orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan penganiayaan hingga korban tewas saat tawuran di Jalan Roda, Kampung pada Benghar, Kecamatan Bogor, Tengah, Kota Bogor pada hari Sabtu dini hari kemarin. Enam tersangka tersebut diketahui sebagai eksekutor melakukan pembacokan terhadap satu orang korban hingga tewas. Aksi tawuran ini dipicu adanya dendam lama. Sebelumnya kedua kelompok remaja ini melakukan janjian melalui media sosial untuk tawuran di lokasi kejadian. Saya dapat sebutkan korban ini inisialnya adalah saudara F, usia kurang lebih 18 tahun. Kemudian untuk alamat ada di Kampung pada Benghar, Kecamatan Bogor, Kecamatan Bogor, jadi memang warga setempat dan meninggal dunia akibat luka terbuka. Yang diduga diakibatkan oleh senjata tajam. Kemudian setelah kejadian tersebut, tim dari Pak Respirin Polresa Bogor Kota bersama perun jajaran, ini bekerja keras untuk menindah lanjuti. Selain melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ke-6 tersangka, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga kuat dipergunakan untuk menghabisi korban. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.